Halo Transhunters semuanya, apakah kalian pernah berpikir di manakah bengkel pesawat berada? Ya, tebakan kalian salah. Bengkel pesawat terbesar yang ada di dunia ternyata adanya di Indonesia, yaitu yang bernama PT GMF Aero Asia. PT GMF atau Garuda Maintenance Facility, Aero Asia merupakan anak perusahaan PT Garuda Indonesia, yang salah satu perusahaan penerbangan milik pemerintah Republik Indonesia. GMF Aero Asia didirikan untuk menjadi salah satu aircraft maintenance solution provider terbaik di dunia, yang memiliki reputasi dalam quality, reliability, on-time delivery, and affordability. GMF Aero Asia telah melayani PT Garuda Indonesia dan perusahaan penerbangan yang lain selama 50 tahun ya. Nah, GMF juga menengembangkan kemampuan, pengalaman, dan dikenal baik mempunyai track record kehandalan yang bagus. GMF juga selalu melakukan restrukturisasi supaya lebih efisien dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya atau konsumen. Nah, konsumen-konsumennya itu tidak hanya berasal dari Indonesia, melainkan lebih banyak dari bangsa internasional. Lokasi kantor pusat ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, GMF Aero Asia beroperasi di lahan sekeluas 115 hektare, membuatnya dikenal menjadi salah satu perusahaan yang menjalankan service maintenance facilities terbesar di Asia dan juga di dunia. Dengan didukung lebih dari 2.500 teknisi profesional yang handal dan berpengalaman dan dilengkapi dengan peralatan yang canggih, GMF Aero Asia mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai macam jenis pesawat yang digunakan dalam industri penerbangan. Nah, untuk sejarah singkatnya, pada tahun 1949, pemerintah Indonesia mendirikan Garuda Indonesia, sebuah perusahaan jasa pelayanan angkutan udara yang ditujukan sebagai sarana untuk mempromosikan pariwisataan nasional. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, Garuda Indonesia memahami bahwa ketepatan waktu, keandalan, dan kenyamanan adalah kunci sukses untuk mengoptimalkan peranan dan kontribusinya terhadap konsumen. Untuk itulah, Garuda Maintenance Facility Support Center didirikan pada tahun 1984. Perkembangan fasilitas perawatan ini secara keseluruhan didanai oleh pemerintah Indonesia. Jumlah investasi yang dikeluarkan dalam 7 tahun pertama mencapai 200 juta dolar, dan 63 persennya dikeluarkan untuk mengimpor mesin-mesin dan peralatan berteknologi tinggi. Dalam usaha mendukung kemampuannya, Garuda Maintenance Facility Support Center bertransformasi menjadi strategi business unit dengan nama GMF, Garuda Maintenance Facility. Pada tahun 1996, dengan mulai melayani 3 operator transportasi udara. Dengan status baru ini, GMF memiliki manajemen sendiri, namun masih tetap berada di bawah garis pertanggung jawaban PT Garuda Indonesia. Lepas dari PT Garuda Indonesia pada tahun 2002 bulan Agustus lalu, memberikan fleksibilitas yang lebih bagi GMF. Dengan identitas baru, GMF Aero Asia berkembang menjadi salah satu fasilitas perawatan repair overhaul pesawat terbaik dan terbesar di dunia untuk saat ini. Nah, visi yang diterapkan dalam PT GMF ini adalah menciptakan perawatan yang mencakup repair dan overhaul yang kompetitif dalam hal kualitas biaya pengiriman dan pelayanan. Nah, untuk mengenal lingkup kerja dari PT GMF Aero Asia ini dapat diuraikan seperti ini. Nah, di sini ada hangar. Hangar adalah suatu ruangan yang diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan pesawat agar tidak terkena cuaca yang ekstrim yang dapat merusak pesawat tersebut. Dalam wilayah GMF terdapat 3 hangar, yaitu hangar 1. Hangar 1 ini diselesaikan pada tahun 1991 dan digunakan untuk heavy maintenance. Pesawat Boeing 747-200 dan Boeing 747-400. Hangar ini juga mempunyai luas sekitar 21.540 meter persegi. Dan peralatan-peralatannya pun meniputi Purpose Bullets Scaffle. Nah, kemudian ada hangar 2. Hangar 2 ini dipergunakan untuk perawatan ringan semua tipe pesawat yang ada di global. Hangar ini juga mempunyai luas sekitar 22.500 meter persegi. Kemudian ada hangar 3. Hangar ini dipergunakan untuk heavy maintenance pesawat Boeing 737-200, 300-400, 500-600, 700-800 NG, 900 IR Airbus 320-200 McDonnell Douglas 80. Hangar ini juga mempunyai luas area sekitar 222.500 meter persegi. Semua hangar dilengkapi dengan sistem alarm dan memadam kebakaran untuk maintenance-nya. Nah, suplai listrik yang mencapai 400Hz, penerangan hangar overhead crane yang ada di hangar 3, aircraft docking, regulated air pressure, aircraft tools and equipment, slow rendition office areas. Nah, untuk engine shop, pengoperasian pertama kali pada tahun 1994 yang diperuntukkan untuk overhaul engines PJT-8D, JT-9D-7QI, CF-680C2, APU, dan CFM-56381. Kemudian, untuk engine t-cell. Nah, engine t-cell ini merupakan suatu bangunan yang dipergunakan untuk pengetesan seluruh engine pesawat termasuk APU sampai mencapai 450 knaut atau 100.000 lamb. Nah, truss yang diselesaikan pada tahun 1989. Peralatannya meliputi sistem kontrol untuk semua tipe engine dan APU. Engine-engine yang telah diuji pada engine t-cell antaranya spei, MK-555, 15H, CF-680C2, dan yang lainnya. Kemudian, untuk workshop building. Untuk workshop building, terdapat 3 workshop. Nah, untuk workshop pertama ini, bangunan mempunyai luas sekitar 10.785 meter persegi yang digunakan untuk reparasi dan overhaul dari berbagai macam komponen besar. Terdapat juga steel metal workshop yang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki dan melakukan overhaul untuk komponen Boeing 747 DC-10, A300, DC-9, F-28, Boeing 3D-73. Nah, juga untuk kontrol penerbangan, radar, domes, galase, engine, pylons, claw link, thrust reverse door, balancing flight surface, dan yang lainnya. Nah, pada workshop ini, terdapat pula area untuk servis, down-overhaul brakes, tires, undercarriage, uphaul, seat, carpet, scouting, dan panel seperti yang terdapat pada paint shop. Nah, bagian pusat perbaikan dan clinic area, sering itu juga mampu membuat flight control kabel, dan aircraft tubing, yang membantu menahan panas pada aircraft skin, dan composite building. Nah, machine shop pada workshop ini memiliki peralatan komputer yang dioperasikan secara horizontal. Myline turntable, dua buah horizontal, turning lattice, grinding for rotary surface, tools and cutters universal, and inter-grading, radial column and branch, drilling machine, machine for universal milling, sharping, dan yang lainnya. Nah, kemudian ada workshop 2. Nah, workshop 2 ini merupakan suatu bangunan yang mempunyai luas 11.814 meter persegi, yang digunakan untuk melayani peralatan komunikasi, navigasi, dan elektronik. Instrumen elektronik radio dan avionik atau AI Rail shop memencakup reparasi overhaul dan mengatakan instrumen penerbangan, Giros. Nah, peralatan navigasi dan komunikasi, radar cuaca, dan autopilot untuk bermacam-macam tipe pesawat yang termasuk dipasang dengan modern digital avionik pada pesawat A300, Boeing 747, DC-10, dan yang lainnya. Nah, pada workshop ini juga dilengkapi dengan peralatan tes otomatis yang disebut dengan ATEC 5000. Dan Iris 2000, yang merupakan unit pengetesan komputer. Workshop ini juga memiliki Electrical Mechanic and Oxygen atau ELMO untuk pengetesan pneumatik dan hidrolik, full flow, pompa tekanan, bahan bakar, dan oli, peralatan pengetesan mencakup CDS, testin, engine full component, mesin pengetesan hidrolik overhaul, kompon elektrik, peralatan oksigen live rates, dan emergency side non-rates. Nah, dan seluruh workshop ini telah dilengkapi dengan supply energy listrik yang mencapai 400Hz dan 50Hz, unit interrupted power supply system for computer and high sensitive equipment, crane and high steam regulation, air pressure, air conditioning, stock room, ground support equipment center, dan lainnya. Nah, gedung DSA terletak bersebelahan dengan engine shop yang berfungsi menyiapkan ground equipment dalam keadaan siap pakai untuk mendukung kelancaran operasional pesawat terbang saat berada di darat. Nah, kegiatannya meliputi pemeriksaan dan penggantian part-part yang rusak, perbaikan equipment, dan overhaul engine. Bangunan ini mempunyai luas sekitar 5.832 meter persegi ya. Wow, keren sekali. Kemudian ada upfront area, united, utility building, material development, surrounding property, neural storage, kemudian office environment, yang merupakan hal-hal penunjang bagi gedung-gedung fasilitas lain dan yang terdapat di PT GMF Aero Asia Indonesia. Terima kasih telah menonton!